Tapi target ini malah diejek-ejek sama sebagian orang Dan respon dari Pak Prabowo cuma bilang tunggu aja tanggal mainnya Jadi negara-negara Barat itu pasti tidak rela ketika Indonesia itu berdiri sendiri Dalam hal industri dan juga perekonomiannya Ya nggak apa-apa kalah, tapi jangan mundur Kalau kita digugat seperti itu kita mundur Sampai kapanpun negara ini tidak akan menjadi negara maju Hilirisasi teman-teman bakal jadi senjata andalan untuk 6 komoditas pertanian Ada anak bangsa yang anti hilirisasi Terus terang, saya jadi bingung Untuk bangsa mana dia berpihak Halo kawan-kawan ku, selamat datang kembali di Yudha Media Dan tentunya masih barengan sama Jumjum di sini Dan seperti biasanya kawan-kawan ku Jadi kali ini aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa ya hari ini Nah, ngomongin info menarik kalian masih ingat nggak sih Statemennya Pak Jokowi waktu itu, waktu masih menjabat sebagai Presiden Soal hal yang ditakuti dari negara lain Negara besar padahal itu ke Indonesia Nah, kalau belum ingat kita ingatin dulu sebelum kita lanjutkan lebih jauh lagi Pada saat kita stop tahun 2020, kita digugat oleh Uni Eropa Gugat di WTO Tahun lalu kita kalah 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 Tapi saya sampaikan pada Menteri Menterinya tanya kepada saya Pak, kita kalah Ya nggak apa-apa kalah, tapi jangan mundur Saya perintahkan Banding Kalah, banding Yang ada di pikiran saya, saat banding kan juga memerlukan waktu Mungkin bisa tiga tahun, mungkin bisa empat tahun, mungkin bisa lima tahun Industri kita sudah jadi Sehingga fondasi kita kuat Kalau kita digugat seperti itu, kita mundur Sampai kapanpun negara ini tidak akan menjadi negara maju Apalagi nanti CPO, nanti perikanan Kemudian rumput laut semuanya masuk ke hilirisasi Rumput laut itu kita nomor dua di dunia Tapi kita ekspor, mentahan Mentahan, mentahan, mentahan Diindustrikan, hilirisasikan Nilainya nantikan kita lihat berapa kali lipat Nah itu dia Hilirisasi yang dimulai di eranya Pak Jokowi kemarin itu Menjadi sesuatu yang Membuat orang dari bangsa asing ya Dari negara-negara Eropa Itu cukup membuat ketar-ketir gitu loh Bahkan sampai Uni Eropa itu menggugat Indonesia Dan ya katanya kalau Indonesia nanti hilirisasi Pokoknya dampaknya negatif lah gitu Tapi itu tidak membuat Pak Jokowi ketakutan waktu itu Tidak membuat Pak Jokowi itu kemudian Oh gak usah deh deh, yaudah kita berhenti aja Pak Jokowi tetap melanjutkan hal itu Dan kabar baiknya adalah Hilirisasi ini akan menjadi senjata utamanya Pak Prabowo Dalam membangun kabinet merah putih Indonesia bakal cetak 12 ribu triliun dari ekspor Dan ini bisa bikin nilai rupiah naik drastis Hilirisasi teman-teman bakal jadi senjata andalan Untuk enam komoditas pertanian Sawit, kelapa, lada, kakao, kopi, dan cengkeh Kabarnya pemerintahan harga tinilai ekspor produksi ini jadi naik Menteri Pertanian Amran Suleiman yakin Kalau kita olah semua Bahan mentah ini bakal tambah besar Dan bisa bantu nilai rupiah stabil di angka 5 ribu per USD Dalam 5 sampai 10 tahun ke depan Ya memang kalau kita perhatikan Selama ini kita cuma ekspor mentah teman-teman Jadi negara lain lah yang nikmatin keuntungannya Keuntungan dari olahan produk kita Contohnya aja kakao dan mete Yang diekspor mentah Lalu dibalikin lagi ke kita Dalam bentuk coklat atau produk olahan lain Dengan harga jauh lebih tinggi Amran juga gak mau ini terus-terus terjadi Apalagi sawit yang bakal kita pake buat mandatori biodiesel B60 di 2027 Biar kita bisa ngurangin impor BBM Yang selama ini gak habisin bevisa Sampai 500 ribu triliun per tahun Menurut kalian hal kayak gini bakal berjalan maksimal gak sih? Seharusnya kalian drop komen teman-teman Wah gak main-main nih Dolar akan ditekan sampai 5 ribu Pakai komoditas pertanian Ah masa sih bang? Emang bisa ya? Jadi ini sebenarnya ambisi besar Presiden Prabowo Untuk memperkuat nilai tukar rupiah Hingga ke angka 5 ribu rupiah Per dolar Amerika Serikat Caranya dengan menggenjot hilirisasi produk pertanian Untuk 6 komoditas strategis Yakni sawit, kelapa, lada, kakao, kopi, dan cengkeh Katanya potensi hilirisasi ini besar banget Bahkan diproyeksikan nilai ekspornya Mencapai 12 ribu triliun rupiah Langkah hilirisasi ini bakal ngasih nilai tambah minimal 20 kali lipat dibandingkan dengan ekspor bahan mentah Artinya gak hanya meningkatkan nilai ekonomi komoditas pertanian Tetapi juga menekan ketergantungan terhadap dolar Soalnya selama ini produk pertanian Indonesia banyak diolah di luar negeri Sehingga nilai tambahnya dinikmati oleh negara lain Misalnya kakao dari Sulawesi diekspor mentah Dan kemudian diolah menjadi produk coklat mahal Yang akhirnya dijual kembali di Indonesia Dengan harga jauh lebih tinggi Dengan mengolah komoditas ini di dalam negeri Indonesia dapat mempertahankan nilai tambahnya Dan memperkuat ketahanan ekonomi Selain itu pemerintah mendorong kemandirian energi Dengan memaksimalkan penggunaan biodiesel berbasis sawit Rencana ini mencakup peningkatan campuran biodiesel Yang secara bertahap akan mencapai B60 pada tahun 2027 Hal ini dinilai bisa untuk mengurangi impor BBM Dan menyimpan devisa negara yang selama ini terkuras Hingga sekitar 500 triliun rupiah per tahun Nah langkah-langkah itu adalah bagian dari keinginan besar Presiden Prabowo buat menekan nilai dolar Dan membawa rupiah lebih kuat Hilirisasi ini memang dimulai di era Pak Jokowi kemarin Dan ini akan dilanjutkan di masanya Pak Prabowo Subianto Bahkan sampai ini akan menjadi senjatanya Pak Prabowo Subianto Seperti yang tadi sudah dijelaskan Kayak ini tuh upaya-upayanya yang dilakukan Pak Prabowo Subianto Untuk memperkuat Indonesia Dan memang kalau kita melihat alasan Pak Jokowi waktu itu Memutuskan untuk hilirisasi Memang luar biasa sekali ya Karena selama ini Indonesia itu terlalu mudah Atau terlalu Apa ya istilahnya Terlalu Menjual murah Apa yang sudah kita punya Ya seperti yang tadi sudah dicontohkan Padahal kalau kita hilirisasi Berarti kan ini adanya pengolahan ini tuh di dalam negeri Ketika ini dilakukan hal semacam ini Berarti nilai jualnya akan lebih tinggi Ketimbang kita jualnya mentah Seperti itu Ini yang langkah besar Yang tidak semua orang itu berani untuk mengambil resiko kesini Karena ya tadi teman-teman udah lihat dan denger kan Dari waktu Pak Jokowi ini memulai Akan membuat hilirisasi ini ya Banyak kan negara-negara asing yang tidak suka Sampai-sampai menggugat Ya karena Indonesia ini sebenarnya negara yang besar Memang besar dan punya segalanya Ini yang diincar oleh bangsa-bangsa asing gitu loh Dan selama ini Kita ini kan sudah terlalu Murah sekali untuk menjual hal-hal yang kita punya nih Ini keluar negeri dengan cara yang seperti itu tadi mentahan Makanya ini sudah waktunya lewat hilirisasi Dan Alhamdulillah di eranya Pak Prabowo Subianto Ini dilanjutkan Pastinya ini untuk rakyat juga Dan semoga ini berjalan lancar Begitu teman-teman Lo tau gak katanya Pak Prabowo bakal tekan dolar Dari 15 ribu jadi 5 ribu Dan ternyata ini bener guys Soalnya ini sejalan sama targetnya Pak Prabowo Buat pertumbuhan ekonomi sampai 8% Tapi target ini malah diejek-ejek sama sebagian orang Dan respon dari Pak Prabowo cuma bilang Tunggu aja tanggal mainnya Tapi justru kalau gue pribadi optimis Ngeliat manuvernya Pak Prabowo Dari awal dilantik sampai detik ini Udah banyak gebrakannya Bahkan sampai ada istilah Prabowo-nomik Poin pentingnya Pak Prabowo itu tau banget Kalau Indonesia punya sumber daya alam yang melimpah Khususnya di bidang pertambangan Kayak mineral, batubara, dan lainnya Nah sebenernya ini udah disiapin dari jamannya Pak Jokowi Pasti kita sering denger Freeport udah diambil alih Indonesia Lo bayangin aja Freeport itu perusahaan tambang Lokasinya di Indonesia Tapi dulu sahamnya dikuasai sama Amerika Makanya pas jaman Jokowi Diambil alih lewat perusahaan BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia Namanya Main ID Kalau lo tau Antam, Bukit Asam, Inalum, Timah, Freeport Itu semuanya di bawah naungan Main ID Dan Main ID ini 100% punya Indonesia Duitnya banyak gak ya? Banyak banget Lo bayangin aja Per September 2024 kemarin aja Main ID ini udah kasih kontribusi 27 triliun rupiah buat negara Bahkan bisa sampai 30 triliun sampai akhir tahun Dan sekarang ini Main ID dan anggotanya lagi gencer banget Buat hilirisasi dan industrialisasi hasil tambang Yang bakal buat sumber daya alam kita bisa dijual lebih mahal lagi Nah itu cuma dari satu perusahaan doang Lo bayangin segitu kayanya Indonesia Makanya Pak Prabowo yakin banget soal pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini Langkah untuk menuju semakin baik itu kan pasti ada aja ya Orang-orang yang gak suka gitu Contoh ya langkah yang bakal dipilih oleh Pak Prabowo ini Kayak untuk melanjutkan hilirisasi Ada aja orang-orang yang mengejek soal pilihan Pak Prabowo ini Dari waktu Pilpres kemarin Sebelum itu waktu kampanye Programnya Pak Prabowo ini kan sudah sering kali ya Di ejek sama orang-orang Contoh kayak makan bergisi gratis Itu kayak orang-orang tuh pesimis Kalau nantinya bakal terwujud tuh Makan bergisi gratis Terus ada lagi program lainnya Yang juga turut dikomentari Kayak seolah-olah orang-orang tidak yakin Kalau nantinya Pak Prabowo akan bisa melakukan hal itu Tapi Pak Prabowo selalu meyakinkan Ya tunggu aja tanggal mainnya Lihat aja kayak gitu Ya udah kita lihat gitu loh Jadi jangan kok kita tuh pesimis terus teman-teman Kalau programnya positif Dan memang itu kan pastinya untuk kita ya Untuk rakyat Ya harusnya kita dukung dong ya Jangan kok diejek Kalian tau gak benarkah Amerika takut Kalau Prabowo jadi presiden? Seperti yang kalian tau baru-baru ini Banyak sekali media barat yang memberitakan tentang Prabowo Mulai dari New York Times yang mengatakan bahwa Prabowo ini adalah salah satu calon pemimpin Yang bisa memberikan ketakutan-ketakutan kepada rakyatnya Tak berselang lama BBC juga ikut-ikutan Dimana BBC ini membuat berita dengan headline yang cukup serius Yang mengatakan bahwa Prabowo ini memiliki masa lalu yang berdarah Nah kalau dari analisi saya Mereka tidak mau Prabowo jadi presiden itu bukan karena takut dalam konteks militer Karena yang pertama kekuatan militer Amerika Serikat juga masih yang terkuat Yang kedua Prabowo sebagai menhan juga menjalin hubungan bilateral dengan menhannya Amerika Serikat Mengadakan pelatihan militer bersama dan juga kerjasama di bidang lainnya Nah alasan utamanya sebenarnya adalah di bidang ekonomi Amerika tau kalau misalnya Prabowo jadi presiden Program-programnya itu sangat fokus terhadap kepemilikan industri di dalam negeri Seperti halnya hilirisasi dan juga kepemilikan perusahaan-perusahaan besar seperti Freeport Jadi negara-negara barat itu pasti tidak rela ketika Indonesia itu berdiri sendiri Dalam hal industri dan juga perekonomiannya Karena Indonesia dengan populasi yang sangat-sangat banyak Itu menjadi pasar yang lejit bagi mereka untuk menjual barang dan jasa Jadi sebenarnya mereka pengen tetap Indonesia itu menjadi konsumen selamanya Nah ini nih Ini alasan kenapa waktu itu Pak Jokowi kakel banget pengen tetap hilirisasi Dan kemudian dilanjutkan oleh Pak Prabowo Ya karena hal-hal semacam ini Hal yang ditakuti oleh bangsa asing Ketika Indonesia itu mandiri Bisa berdiri di negaranya sendiri Di kaki sendiri Ya karena menurut mereka Indonesia itu merupakan target pasar yang sangat menjanjikan sekali Makanya gak heran kalau berkali-kali Tidak cuma Pak Jokowi Tidak cuma Pak Prabowo Ataupun Mas Gibran waktu itu Pernah mengatakan Orang-orang yang tidak setuju dengan hilirisasi Ini itu sebenarnya mendukung mana sih Karena hilirisasi kan ya balik lagi nih untuk rakyat Indonesia Tapi kok malah ditentang ini kenapa Ada anak bangsa yang anti hilirisasi Terus terang Saya jadi bingung Untuk bangsa mana dia berpihak Hilirisasi ini adalah kepentingan bangsa kita ke depan Dengan hilirisasi kita akan memiliki peran yang lebih strategis Dalam rantai pasok dunia Dalam rantai pasok dunia Hilirisasi harus terus diperluas Misalnya nelayan bukan hanya menangkap ikan Tapi juga kooperasinya mempunyai cold storage Pasar ikan Serta pabrik olahan Sampai kemampuan ekspor Demikian juga dengan sumber daya alam kita Sumber daya pertanian Perkebunan Kelautan Hingga hilirisasi digital Hilirisasi digital Memerlukan anak-anak muda Yang ahli di bidang data scientist AI researcher Video game designer UX designer Robotik engineer Blockchain engineer Machine learning engineer Fintech Cyber security Dan lain-lain Nah kan Gimana nih Sekarang giliran kalian yang memberikan komentar Dari video kita hari ini Gimana pendapat kalian Langsung aja tulis di kolom komentar Dan teman-teman semuanya Terima kasih banyak Karena kalian sudah menemani aku Dari awal sampai akhir Sayangnya kita rusak di dulu Video kita hari ini Sampai disini Tenang aja Besok insya Allah Kita akan ketemu lagi kok Jadi jangan lupa untuk di Klik tombol subscribe-nya Supaya kalian tidak ketinggalan Info terbaru dari kita Aku Jumjum pamit undur diri dulu Sampai jumpa dan Terima kasih